Al-Fatihah 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 Allah tuliskan semuanya itu Takdir-takdir Yang ada di muka bumi ini Demikian pula yang di langit Allah tuliskan di dalam kitabnya Lauh Al-Mahfud Dituliskan secara rinci Al-Fatihah Kemudian yang berikutnya Al-Mashiyah Bahasanya Semua takdir Allah itu Tentunya berada atas kehendak Allah SWT tidak ada yang keluar dari kehendak Allah SWT yang terjadi di muka bumi, yang di langit demikian pula yang ada di diri kita itu semua atas kehendak Allah SWT kemudian yang terakhir yaitu Al-Khalqu yaitu penciptaan setelah Allah ilmui, kemudian Allah kehendaki dan Allah catat, maka Allah ciptakan takdir tersebut dan ini semua haruslah diyakini dengan keyakinan yang kuat oleh setiap muslim dan muslimah, tidak boleh ada keraguan di dalamnya sebagaimana telah kita bacakan ya asar sebelum ini bahwasannya orang-orang yang tidak meyakini hal tersebut ya itu bisa menyebabkan kekufuran insya Allah akan kita lanjut pembahasan ini setelah judul berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu qawun sulimin rahimani warahimakumullah jami'an kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam bab atau tema tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah SWT setelah kita bacakan riwayat dari Imam Ahmad ya bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda inna awala ma khalaqallahu lakalam faqala lahu uktub pajara fitil kassa'a bima huwa kainun ila yawmil qiyamah ya sesuatu yang diciptakan awal mula yang diciptakan oleh Allah SWT adalah pena kemudian dikatakan kepada pena tulislah maka ditulislah segala sesuatu sampai hari kiamat di dalam riwayat Ibn Wahab kala Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda fa man lam yu'mim bil qadari khairihi wa syarihi akhraqah Allahu bin nar orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah SWT baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk maka Allah akan bakar orang tersebut di neraka Allah SWT kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an beberapa faidah yang perlu kita garis bawahi yang pertama wujubul imani bil qadari wajibnya seseorang itu beriman terhadap takdir Allah SWT sebagaimana telah kita sebutkan tetkala seseorang beriman terhadap takdir Allah SWT maka hidupnya akan tenang dia akan berbaik sangka kepada Allah SWT segala sesuatu yang dia rasakan dia yakin itu semua atas hikmah dari Allah SWT ada sesuatu dibalik itu semua maka hidupnya akan menjadi tenang dia tidak akan menyalahkan Allah SWT dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah SWT karena dia yakin Allah SWT yang menetapkan segala sesuatunya dan Allah SWT meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya dan pada porsinya itulah Allah SWT yang maha bijaksana kemudian disana ada ancaman yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah SWT orang-orang yang mengingkari takdir Allah SWT ada keraguan di dalam hatinya tentang takdir Allah SWT dia tidak meyakini apa yang terjadi di muka bumi ataupun di dirinya itu merupakan takdir Allah SWT maka orang yang demikian akan mendapatkan ancaman yang berat dari Allah SWT sebagaimana telah kita bacakan tadi orang tersebut diancam akan dibakar oleh Allah SWT kita tidak bisa bayangkan bagaimana panasnya api neraka Allah SWT api di dunia saja begitu sangat panas apalagi api yang ada di neraka Allah SWT yang berlipat-lipat panasnya karenanya wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah SWT kemudian yang berikutnya ifbatul qalami wakitabatul maqadiri al-maziyah wal-mustakbala bihi ila qiyamis sah ya tetapnya akan adanya itu pena Allah SWT dan juga penulisan takdir-takdir Allah SWT untuk sesuatu yang telah berlalu dan sesuatu yang akan datang sampai hari kiamat ya sebagaimana telah kita bacakan asal-asal tadi bahwasannya awal mula yang diciptakan oleh Allah SWT itu adalah pena kemudian pena diperintahkan untuk menuliskan semua yang akan terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat kemudian kita akan membacakan kembali riwayat ya di dalam musnad demikian pula kitab sunan ya dari Ibnu Daylami dia berkata aku pernah mendatangi Ibnu Kaab maka aku katakan kepadanya di dalam jiwaku ini ada sesuatu ya terhadap takdir Allah SWT ada suatu keraguan terhadap takdir Allah SWT maka ya sampaikanlah kepadaku sesuatu yang dengannya kiranya Allah SWT bisa menyingkirkan satu penyakit dari hatiku tadi itu keraguan terhadap takdir Allah SWT Fakal maka beliau pun memberikan nasihat lau anfakta misla uhudin zahaban ma qabilahu allahu minka hatta tu'mina bil qadar ya dia diajarkan yaitu terhadap pula jabatan misalnya demikian pula jodoh kematian dan seterusnya ketika itu semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada diri seseorang maka itu tidak akan meleset tidak akan salah itu harus diakini oleh seseorang sebaliknya apa yang belum ditakdirkan untukmu itu tidak akan sampai kepadamu seberapa kuat pun kita berusaha, berupaya kalau itu belum ditakdirkan oleh Allah SWT maka itu tidak akan tidak akan kita dapatkan maka ini menjadi prinsip hidup bagi kita kita boleh berusaha namun hasil itu di tangan Allah SWT dan kita menerima atas apa yang telah Allah takdirkan untuk kita dan insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita karena Allah SWT maha bijaksana dan dalam memberikan suatu takdir kepada hambanya insya Allah pembahasan ini akan kita sempurnakan setelah jeda berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema yaitu orang-orang yang mengingkari takdir Allah SWT setelah kita bacakan tadi ya asar maka kita akan lanjutkan kembali walau mita'ala ghairi hadha lakunta min ahlin nar ya kalau engkau mati tidak di atas ini engkau akan mati sebagai orang-orang penduduk neraka Allah SWT yaitu tatkala engkau tidak meyakini bahwasannya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT apa-apa yang telah Allah tuliskan untukmu akan engkau dapatkan sebaliknya apa yang Allah belum tuliskan untukmu maka itu tidak akan engkau dapatkan Maka aku pun mendatangi Abdullah Ibn Mas'ud demikian pula Huzaifah Ibn Ulyaman dan Zaid Ibn Thabit semua mereka mengajarkanku layaknya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW hadis ini sahih diriwati oleh Al-Hakim di sahih kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an di dalam ya riwayat ini Abdullah Ibn Fairus Ad-Dailami annahu haddatha pi nafsihi iskal ya telah mendapatkan sesuatu masalah di dalam hatinya keraguan berkaitan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun takut bahwasannya penyakit itu bisa membahayakan dirinya sampai kiranya dia bisa mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka dia pun bertanya kepada ahli ilmu ya daripada golongan sahabat Nabi SAW agar kiranya bisa mengobati ya masalah tersebut demikianlah seharusnya seorang mu'min itu tadkala mendapatkan suatu masalah di dalam kehidupannya dia meminta patwa kepada para ulama sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tanyalah kepada para ulama kepada orang yang ahli di bidangnya kalau engkau tidak mengetahui permasalahan sebagaimana asar yang telah kita bacakan tadi kalau dia mendapatkan suatu penyakit di hatinya yang berkaitan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia pun langsung mendatangi sahabat Nabi yang dia yakini memiliki ilmu tentang itu sehingga dia pun diberikan pemahaman yang baik maka kita terapkan kaedah ini yaitu kita bertanya kepada orang-orang yang kita anggap mereka itu mengetahui menguasai suatu ilmu terhadap masalah-masalah yang kita hadapi kita mendatangi mereka kita tanya hukum ini dan itu kalau kita tidak mengetahui suatu permasalahan yang mana tadi dia itu mendapatkan fatwah yang maksudnya dia harus beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang meninggal dunia dan dia tidak meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka pada waktu itu dia menjadi penduduk neraka Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an fa'idah penting yang bisa kita simpulkan dari asar ini yang pertama kembali lagi di dalam hadis ini atau di rawat ini disebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dia akan menjadi penghuni neraka kita ketahui di akhirat hanya ada dua tempat kalau tidak surga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mengingkari ataupun meragukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka diancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya su'alul ulama amma ushkila min umur al-i'tiqad wa ghairihi bertanya kepada para ulama terhadap suatu hal yang tidak diketahui baik itu permasalahan akidah ataupun permasalahan lainnya karena kita meyakini ilmu kita itu terbatas dan kita bisa jadi mendapatkan suatu masalah yang kita tidak mengetahui jawabannya maka disyariatkan kita untuk mendatangi ulama meminta padwa kepada mereka supaya kita bisa diberikan jalan petunjuk yang benar suatu ilmu yang lurus kemudian yang berikutnya bahwasannya termasuk daripada tugas para ulama itu adalah menyingkatkan syubahat syubahat dan juga menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia ya oleh karenanya mari kita mendatangi mereka para ulama para guru-guru kita untuk mengambil ilmu dari mereka agar kiranya hidup kita ini dipenuhi dengan ilmu hari-hari kita kita jalani di atas ilmu ibadah kita dibangun di atas ilmu jangan segan untuk belajar bertanya meminta fatwa kepada mereka intinya kajian kita pada kesempatan kali ini kita wajib beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita beriman bahwasannya Allah telah mengetahui segala sesuatu demikian pula Allah telah menuliskannya demikian pula Allah telah menghendaki sesuatu itu dan Allah ciptakan sesuatu itu ini keyakinan yang harus tertanam di dalam jiwa kita masing-masing orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa terjerumus ke dalam kekupuran yang pada akhirnya akan menjadi penghunin raka Allah subhanahu wa ta'ala kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati